Dari proses safety began terkait bahaya liquefied gases. Jadi di sini ada dua kejadian, tahun 1948 dan 1978. Ini 30 tahun apart ya, di bulan yang sama. Mobil tangki yang berisi liquefied natural gas. Dan di sini bisa dilihat fatality yang dihasilkan itu besar sekali ya. Lebih dari 200 orang. Itu juga dengan orang yang injur. Jadi kalau kita lihat di sini ada renang merah antara dua kejadian lainnya. Adanya tarping yang overfilled dengan liquid white gas. Di aksidan yang pertama, tangkinya diidentifikasi itu memiliki air capacity yang dibandingkan dengan yang bisa dibawa oleh mobil tangkinya. Sedangkan yang kedua, itu karena ada human error. Nah, di sini kita dapat belajar bahwa gas seperti nitrogen, oksigen, dan argon pada saatnya disimpan atau disimpan dalam butuh liquid, itu disimpan dalam temperatur yang sangat berat atau dikompresikan pada kanan yang sangat tinggi. Kemudian ini gas-gas lain seperti amonia, klorin, superthioksid, krimetorite, protein, LPG, krimetorite, ini LPG nanti yang akan kita bahas ya. di kebenaran kali ini, itu terkondensasi menjadi liquid pada temperatur under moderate pressure dan biasanya ditransportasikan dan disimpan sebagai liquid gas. gas yang terkondensasi ini bisa menyimpan lebih banyak material dibandingkan vessel yang sama jika berisi gas yang terkompresi. karena liquid ini memiliki higher density. Sebagai contoh, silinder di argon gas pada ketahuan di 900 PSG, itu bisa menyimpan jumlah matanya sama dengan silinder, ukuran sama yang mengandung liquefied propane pada tekanan lebih rendah. sekuit pot gases, like most other gases, itu dia akan berekspansi pada saat dipanaskan. Dan dengan ekspansi dari liquid ini, jumlah space pada container itu sering akan terisi oleh liquid yang berekspansi. dan jika kontainer ini terisi dengan liquid penuh, kemudian dipanaskan, dia bisa pecah dari ekspansi liquid yang menjadi gas. Dan terima expansion, ekspansi karena panas dari liquid, itu bisa menyebabkan tekanan yang sangat besar, bahkan dengan perubahan temperatur yang cukup kecil. Dan hasilnya itu kontainernya bisa pecah, rupture, dan menyebabkan vapor explosion. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga ini? Pertama itu kita bisa mencegah, menambah energi pada container ini dengan menjaga supaya tidak ada penambahan heat dari surrounding. Kemudian kita bisa membaca safety information mengenai gas yang kita simpan, dan kita ikuti prosedur yang direkomendasikan terkait bagaimana menghandle dari gas ini. Dan pada saat kita mengisi suatu vessel, beja, nolpah, container dengan liquid white gas, pastikan bahwa kita tidak meng-overfill dari container ini. Dan jika kita memiliki liquid white gas ini di rumah, make sure kita meng-handle-nya seperti kita meng-handle liquid white gas ini pada saat bekerja, yaitu mengikuti bomb, tadi seperti yang tidak menambah panas, sehingga dia tidak expand, kemudian tidak di-overfill, dan kita baca safety information terkait gas ini. Jadi jangan di-underestimate ya, hazard dari liquid white gas ini. Demikian dari saya safety momentnya. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan. Saya kembalikan lagi ke Pak Edy sebagai moderator. Jadi mohon maaf, saya di ruang rapat, jadi kalau misalnya ada suara-suara, Edy, alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Riyandi atas penyambahan safety momentnya. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita yang akan disampaikan oleh Pak Piyono Swatanto. Waktu kami persilahkan, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Edy. Suara saya masuk ya, Pak? Masuk. Saya izin share screen. Silahkan. Ya, sudah muncul, Pak. Sudah full screen ya, Pak? Ya, sudah. Baik. Baik, mohon izin Bapak-Ibu sekalian. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang terhormat, Pak Edy dan tim selaku pengurus BKTF, PI BKTF. Kemudian Bapak-Ibu yang saya hormati. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat berpuasa bagi yang sedang menjalankan. Semoga hari ini bisa lancar sampai nanti waktu berbuka. Mohon izin, hari ini saya akan sedikit menyampaikan atau sharing knowledge tentang operasi dan terminal automation system atau TAS di plan LPG pressurized. Tadi sudah ada sedikit ini, Pak Muhammad tadi, pengantar. Mungkin saya lanjut saja. Mungkin ini sedikit data diri. Sekarang saya posisi di PT Pertamina Persero di bagian Superholding CNT, Commercial and Trading. Tepatnya di bagian PM LPG Facilities. PM LPG Facilities ini bagian yang mengawasi proyek-proyek LPG. Proyek LPG nanti sebenarnya ada beberapa proyek LPG. Jadi yang pertama ada LPG refrigerated, kemudian ada LPG pressurized. Mungkin nanti saya lebih spesifik akan membahas terkait dengan LPG pressurized. Posisi saya sebagai assistant manager proyek engineering, tugasnya adalah mereview seluruh dokumen detail engineering design dari pelaksanaan pekerjaan atau kontraktor. Pendidikan saya terakhir S1, teknik fisika ITB, angkatan tahun 2005, saya lulus tahun 2009. Untuk pengalaman sendiri, di Pertamina saya hampir, sekarang ini sudah mencapai di tahun ke-12 kalau tidak salah ya. Saya masuk di tahun 2010, jadi mungkin sekarang di tahun ke-12 atau ke-13. pengalaman saya mungkin lebih banyak memang di sisi desain pada saat awal-awal masuk. Itu sebagai engineer design untuk maintenance field facilities atau service BBM. Kemudian juga pernah juga sebagai lead engineer untuk desain aviation terminal atau DPPU yang bisa dikenal. Dan proyek-proyek pembangunan terminal BBM juga. Nah, yang terakhir, sampai dengan sekarang, saya menghandle bagian LPG facilities, yaitu melakukan review terkait detail engineering design untuk LPG projects. Mungkin demikian profil singkat saya. Mungkin kita langsung masuk ke materi. Di sini mungkin saya akan sedikit menyampaikan operasi terminal LPG pressurize. Namun sebelum itu mungkin perlu kita ketahui bersama sebenarnya apa itu LPG? Jadi kadang-kadang kita bertanya, sebenarnya LPG itu apa sih? Pengertiannya apa? Mungkin yang lebih banyak kita tahu, mungkin lebih ke tabung LPG yang bisa kita gunakan untuk masak di rumah. Tapi sebenarnya LPG atau biasa disebut liquefied petroleum gas, itu sebenarnya adalah campuran dari gas propan, ini salah satu gas bumi ya. Kemudian butan, porsinya itu untuk propan di sekitar 40-50%, dan butan di 50-60%, jadi porsinya lebih banyak butan atau biasanya sama, yang dicairkan dengan cara dimampatkan. Jadi ini khusus untuk LPG pressurize, itu memang handlingnya itu adalah dimampatkan atau dikompresi. Mungkin seperti itu. Sebagai gambaran, apa itu liquefied gas? Jadi gas liquefied itu sebenarnya adalah bentuk liquid dari sebuah gas di mana pada kondisi temperatur ambient atau pressure atmospheric atau yang sekarang pressure yang kita sekarang ini berada, dia akan berbentuk gas. Itu adalah karakteristik liquefied gas. Nah, di sini bisa kita lihat ya, Bapak-Ibu sekalian, posisi propan dan butan ya. Propan itu apabila kita letakkan di temperatur kamar, maka dia akan berbentuk gas. Gimana caranya dia bisa menjadi cair, harus dimampatkan atau dikompresi dengan tekanan minimal sekitar 2,9 bar. Atau sebaliknya, apabila kita tempatkan pada ruangan dengan kondisi atmosferik, satu bar, maka dia bisa dicairkan, dia berbentuk gas akan bisa dicairkan dengan cara mendinginkan sampai dengan minus 42 derajat. Begitu juga dengan butan. Cuma kalau untuk butan memang secara populis sedikit lebih rendah dibandingkan propan. Karena kita lihat molekul masanya, itu memang propan itu lebih ringan daripada butan. Kemudian kedua gas ini, itu tidak berwarna dan tidak berbau. Jadi karakteristik utamanya sebenarnya ya tadi, tidak berwarna dan tidak berbau. Makanya kenapa nanti di gas-gas LPG rumah kita itu ada baunya, mungkin nanti saya jelaskan di belakang. Nah ini kalau kita melihat fase untuk gas propan, di sini menggambarkan, apabila kita ingin mencairkan atau kita mau menginginkan untuk propan ini menjadi liquid, jadi yang harus kita lakukan ada dua. Yang pertama dikompresi, itu akan menjadi liquid, atau didinginkan. Itu juga sama akan menjadi liquid. Tapi ada kondisi tertentu yang nanti dia di fase supercritical ini, bentuknya tidak akan berubah, jadi akan tetap menjadi gas. Kurang lebih seperti itu. Untuk butan kurang lebih sama penjelasannya. Hanya butan secara temperatur dia lebih tinggi, jadi di minus 5 derajat dia sudah bisa berbentuk cair. Atau di sekitar 3 atau 4 bar, kalau kita kompresi dia juga sudah bisa menjadi cair. Kemudian gas-gas LPG atau LPG yang disalurkan atau yang didistribusikan oleh Pertamina, itu sebenarnya sudah mendapat standar dan mutu yang ditentukan atau yang ditetapkan oleh gas. Jadi sudah ada ketentuannya. Kandungan-kandungannya seperti apa? Kalau dilihat di sini, yang dipasarkan atau yang didistribusikan oleh Pertamina itu adalah jenis liquefied petroleum gas campuran. Jadi yang tadi, campuran antara propan dan butan. Tapi di sini kalau kita lihat, komponen selain propan dan butan, memang propan dan butan ini dominasinya tinggi, jadi 97 persen sekitar. Tapi tetap masih ada campuran lain yang diizinkan, fraksi lebih ringannya, biasanya metan, etan, yaitu C2, itu boleh di sekitar 0,8 persen. Kemudian fraksi yang lebih berat, misalnya C5, itu boleh sampai dengan 2 persen dari total produk yang dipasarkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, sedangkan untuk karakteristik propan sendiri, itu juga bisa kita lihat konsentrasinya. Untuk propan itu di 95 persen, sedangkan fraksi yang lebih beratnya itu diperbolehkan sampai dengan 2,5 persen. Kemudian di sini ada poin 7, etil atau butil mercaptan. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya, bahwa karena propan dan butan ini tidak berbau dan tidak berwarna, sehingga sulit dideteksi. Sedangkan harus dikonsumsi oleh masyarakat. Salah satu upaya dari Pertamina atau pemerintah juga, itu menambahkan odor, zat odor, atau kalau biasa disebut mercaptan. Makanya kalau ada tanda kutip kebocoran ditabung misalnya, kita akan mencium bau. Nah, itu adalah mercaptan. Nah, itu pun konsentrasinya juga diatur sekitar 1 ton per 10 ribu AG. Atau kalau dikonversi, itu sekitar 25 mili per 1 metrik ton LPG. Sekitar itu. Baik, mungkin itu terkait dengan pengenalan sedikit dengan produk LPG. Mungkin saya lanjutkan terkait dengan pola suplainya. Jadi, pola suplai LPG yang diperoleh oleh Pertamina, itu untuk saat ini di Indonesia, dengan membandingkan dengan total konsumsi yang diperlukan, total konsumsi sekarang itu diprediksi sekitar 9 juta metrik ton per tahun. Sedangkan produksi dalam negeri yang diproduksi oleh kilang-kilang Pertamina itu hanya mampu di 30 persen. Jadi, 70 persen itu bahan bakunya, perupan dan butannya itu adalah impor dari luar negeri. Kemudian, produk ini diterima oleh storage-storage kami, yaitu terminal LPG, pressurize maupun refreshment nanti saya akan fokus di terminal pressurize. Kemudian akan didistribusikan mostly atau sebagian besar itu ke SPBE atau SPPBE dan ke industri melalui truk atau skid tank. Kalau biasanya disebut skid tank. Ada juga yang di-backloading atau disalurkan melalui kapal, tapi itu untuk terminal-terminal yang biasanya kalau di Pertamina atau di kami, itu adalah terminal-terminal refrigerated, di mana dia menerima produk perupan dan butan bentuknya bukan dikompresi, tapi bentuknya lebih ke cair karena didinginkan. Seperti itu. Kemudian di SPBE ini diisikan ke tabung-tabung yang tabung-tabung ini nantinya akan dipasarkan ke masyarakat. Kalau untuk industri biasanya langsung digunakan sebagai bahan bakar. Nah, proyek yang kami tangani atau yang mungkin sekarang saya tangani itu membangun fasilitas mulai dari servas penerimaan, jadi membangun jet, tinggi dan selvasnya. Kemudian membangun terminalnya, ada tanki timbun dan sistem piping, pompa, dan lain-lain. Kemudian servas penerimannya, ada metering, ada terkoding arm, ada jembatan timbang, dan seterusnya. Jadi itulah skop proyek di PM LPG yang sekarang ini posisi saya berada. Untuk membuat suatu terminal LPG, jadi ini mungkin beberapa standar dan codes yang kami gunakan. Yang utama itu adalah IPA 2510 terkait dengan desain dan konstruksi LPG. Kemudian kita banyak mengacu atau merefer ke ASME. Karena semua fasilitas kita itu rata-rata adalah tekanan tinggi, jadi harus menggunakan kode pressure vessel atau menggunakan ASME. Kemudian juga ada beberapa standar yang diacu yang sudah menjadi perdoman di internal Pertamina sendiri, yaitu standar safety di PT Pertamina Perseru. Berikut ini mungkin alur atau proses simple untuk di sisi terminal, di area handling LPG, di sisi terminal LPG press rise. Di mana di sini kalau bisa dilihat, ini diagram PFD, proses flow diagramnya. Kemudian di sini juga saya sebutkan beberapa parameter operasinya. Jadi LPG diterima oleh kapal, menggunakan MLA, Marine Loading Arm, kemudian disimpan dalam tanki sperikal atau tanki bulat, biasanya kalau Bapak Ibu lihat. Kemudian disalurkan ke mobil tanki dengan cara dipompakan dan melalui sistem metering. Kurang lebih seperti itu. Simple. Memang ada satu proses lagi, yaitu penyaluran ke kapal, tapi mungkin kita tidak akan terlalu fokus di posisi penyaluran kapal. Kemudian ada satu jalur lagi, yaitu jalur vapor return namanya. Jadi setiap kapal bongkar itu harus ada kestimbangan antara tekanan vapor atau tekanan uap yang ada di dalam tanki dengan tekanan uap yang ada di dalam kapal. Begitu juga yang di mobil tanki. Jadi mulai dari kosong, kalau mau diisi, ya uapnya harus disetimbangkan dengan supply-nya, yaitu dari tanki. Begitu juga dengan kapal. Parameter operasinya untuk desain, mostly semuanya untuk pressure, itu desainnya di 18 bar. Jadi meskipun campuran antara propan dan butan atau LPG, itu sebenarnya di kondisi operasinya itu mungkin hanya di 7-10 bar. tapi kami mendesain fasilitis itu sampai dengan 18 bar. Karena ada faktor safety-nya. Kemudian dari sisi temperatur, untuk LPG, LPG mix terutama yang tadi campuran dari propan butan yang sifatnya pressurize, itu kita jaga di atas 0. Jadi sebenarnya kondisi operasi di lapangan itu tidak ada yang minus. tidak ada yang minus. Namun di sini kita didesain sampai bisa minus 20 derajat karena ini juga sama. Seperti yang pressure, kita ada faktor safety distance. Sorry, safety factor. Seperti yang pressure. Kemudian dari sisi piping, rating class untuk piping, keseluruhan itu menggunakan ANSI 300. atau kalau kita konversi, itu sekitar 36 bar. Sedangkan desain itu hanya 18. Jadi di sini juga ada safety factor untuk surface piping-nya. Desain operasi dan operasi desain pressure dan operating pressure-nya itu juga sama dengan yang di MLA. Kemudian ada metering skid, juga sama. Kemudian untuk tanky, spherical tank, itu juga sama. untuk kapasitas spherical tank ini tergantuan atau kebutuhan distribusi di suatu daerah. Jadi harus dihitung dulu demand berapa, kita harus bisa stock berapa. Kemudian untuk pompa, juga tergantung flow rate-nya dan tergantung juga untuk head-nya. Tergantung panjang atau pendeknya pipa yang menuju ke truck. Kemudian dari sisi penyaluran, di sini ada metering skid juga. Untuk penyaluran ke truck, khusus penyaluran ke truck, ini kita desain atau kita operate pada flow rate 50 metric ton per jam. Rata-rata tertinggi untuk populasi skid tank kita itu tertingginya di 21 metric ton. Ada yang masih gelap sekitar 10 metric ton atau 9 metric ton itu ada, 11 metric ton juga ada, 15 metric ton juga ada. Yang tertingginya rata-rata itu di 21 metric ton. Jadi kita desain untuk pengisian skid itu di metric ton per jam atau sekitar 15 sampai 20 menit pada saat pengisian. Saya lanjutkan Bapak-Ibu. Ini mungkin gambaran visualnya. Sarfas-sarfas apa saja yang ada di terminal LPG. Pertama kita ada MLA, Marine Loading Arm. Ini untuk bongkar kapal, connecting ke kapal untuk pembongkaran. Terkadang juga bisa menggunakan host. Tapi mostly hampir semua terminal kami itu menggunakan Marine Loading Arm. Kemudian ada MOV untuk buka tutup valve secara otomatis. Kemudian di sini ada sensor untuk pressure dan temperatur. Kemudian ada SDV, shut down valve. Kemudian di sini ada flow transmitter atau metering skid untuk penerimaan. Posisi merk kaptaan injeksinya atau pembau tadi itu posisinya di sini. Di autorizer system ini posisinya di sebelum masuk ke tanky. Kemudian sebelum ada SDV dan ada MOV. Kemudian di spherical tank itu dilengkapi dengan ATG dan magnetic level glass yang sisi manualnya. Kemudian pada saat penyaluran itu sama. Kita ada SDV, kemudian ada MOV, kemudian ada LPG pump untuk penyaluran. Ini bisa ke backloading atau shiploading. Bisa juga ke truck. Kalau yang ke truck itu kita ada SDV, kemudian ada sensor temperatur dan pressure, kemudian ada MOV dan metering skid, kemudian ada truck loading amp-nya. Kemudian masih ada satu lagi sarfas khusus di terminal LPG, itu adalah jembatan timbang. Nanti akan saya jelaskan apa fungsi jembatan timbang ini. Kurang lebih seperti itu untuk sarfas-sarfasnya. Mungkin saya lanjutkan. operasi terminal LPG press rise ini pertama dari sisi proses penerimaan. Dari sisi proses penerimaan kita ada dua yang kita terima. Pertama dari kapal semi-rev tanker, semi-rev refrigerated. Semi-rev refrigerated ini maksudnya apa? Jadi kapal ini membawa dua gas yang terpisah, dua liquid yang terpisah, sorry, dua liquid bukan gas, yaitu propan dan butan yang posisinya adalah kriogenik atau didinginkan. Dia cair karena didinginkan. Jadi membawa dua liquid propan dan butan yang didinginkan. Untuk propan minus 42 untuk butan sekitar minus 5 atau sampai minus 1. Kemudian pada saat akan diterima di sini propan dan butan ini akan sedikit dihangatkan atau dipanaskan. Jadi kapal ini mempunyai sarfas heat exchanger. jadi sedikit dipanaskan kemudian akan mengembang menjadi gas pada saat menjadi gas dia akan dikompresi. Jadi sini juga punya kompresor sehingga ditekan dikompresi sehingga menjadi liquid lagi. Jadi propan dan butannya berubah handlingnya yang awalnya kriogenik menjadi pressurize seperti itu kira-kira. Nah baru produk itu diterima di terminal LPG. sedangkan kalau untuk pressurize tanker ini murni langsung membawa LPG liquid dari hasil kompresi. Jadi bukan kriogenik. Jadi memang dari awalnya memang sudah hasil kompresi liquidnya. Ini bisa langsung diterima. Jadi sarfas seperti heat exchanger kemudian kompresor itu biasanya tidak ada di pressurize tanker. Kemudian dari sisi kapasitas semiref ini biasanya lebih besar. Karena biasanya kapal semiref ini kapal-kapal impor. Jadi membawa produk-produk propan dan butan dari luar negeri atau dari impor. Sedangkan kalau pressurize tanker ini biasanya diperoleh dari kilang-kilang pertamina. Ada pun sarfasnya mungkin sudah saya sebutkan tadi. Jadi melalui MLA kemudian ada MUV kemudian di sini ada temperature trans ada pressure transmitter kemudian ada SDV kemudian ada flow transmitter untuk monitor flow berapa flow yang diterima oleh kapal biasanya kapal kalau semiref itu sekitar maksimal di 400 atau 500 metric ton per jam flow rate nya. Sedangkan kalau pressurize tanker itu biasanya maksimal hanya di 200 sampai 250 metric ton per jam. Kemudian diterima oleh disimpan di dalam spherical tank. sebelum disimpan itu di injeksi. Injeksi ini ada kontrol untuk injeksinya. Kita menggunakan control balance. Jadi berapa flow rate-nya diinjek sekian mili. Seperti itu. Kemudian ini adalah proses penyalurannya. Tadi juga sedikit saya singgung juga terkait dengan surface-nya. untuk penyaluran sama. Dari spherical tank itu masuk ke pompa, kemudian masuk ke metering kit, kemudian masuk ke truck loading arm, baru masuk ke truck. Sedangkan untuk waybridge ini nanti mungkin akan saya jelaskan agak di belakang fungsinya jembatan timbang ini di mana atau operasinya di sebelah mana nanti ada penjelasannya di belakang. Mungkin seperti itu untuk penyaluran LPG. kemudian ini apabila terminal itu melakukan penyaluran via tanker itu sebenarnya sama. Dia akan menggunakan jalur terimanya. Jadi double line jadi jalur yang untuk penerimaan bisa digunakan juga atau bolak-balik untuk jalur penyaluran. Karena meteringnya itu biasanya kita menggunakan mass flow yang dia bisa bidirection atau dua arah. Sehingga jalurnya bisa digunakan kemudian untuk pompanya biasanya ini pompa khusus karena penyaluran ke kapal untuk flow rate biasanya lebih tinggi bisa sampai 200 metrik ton per jam. Kalau hanya untuk truk atau mobil itu biasanya hanya di 50 metrik ton per jam maksimal. Seperti itu kurang lebih sama. Nah operasi-operasi tadi operasi-operasi dari mulai penerimaan penyaluran sampai dengan penyaluran penimbunan dan seterusnya itu di dikontrol menggunakan sistem yaitu terminal automation system atau TAS biasanya kita sebut dengan TAS. Jadi di beberapa projek kami yang terbaru hampir semuanya sudah menerapkan sistem TAS atau sudah mengaplikasikan sistem terminal automation system atau TAS. untuk membuat atau membangun sebuah sistem TAS itu memang harus ada referensi yang kami acu atau gunakan. Jadi pertama dari sisi standar untuk instrumentasi kita menggunakan API RP554 kemudian untuk safety kita menggunakan ISA S84 kemudian untuk HMI kita menggunakan ISA 101 kemudian untuk apa namanya security untuk industrial automation kita menggunakan ISA 99 kemudian kami juga ada panduan internal itu standar TAS arsitektur terminal BBN dan BG Pertamina tahun 2019 kemudian kami juga punya operation teknologi praktis dari Pertamina yang sudah disusun juga. Ada pun dokumen-dokumen untuk membangun sebuah sistem terminal automation yang pertama yang harus tersedia atau di awal adalah operation and control filosofi kemudian PFD dan PNID termasuk material heat balance kemudian kita mendevelop IOLIS input output kemudian melakukan kalkulasi dan sizing kemudian kita membuat cost and effect matrix ini kaitannya nanti terkait dengan safety FNG dan lain sebagainya kemudian aplikasi dan data sheet untuk instrumen di lapangan maupun DGS atau pengontrolnya kemudian ada detail drawing kemudian ada technical bit evaluation ini pemilihan vendor di internalnya Pertamina pemilihan vendor suppliernya kemudian kita juga melakukan Hazup dan Hazit study kemudian juga kita melakukan SAT dan FAT seperti itu untuk TAS sendiri kita mengacu ke hierarki yang ada dalam standar ISA 95 jadi ini standar umum untuk TAS arsitektur jadi di ISA 95 itu dinyatakan bahwa untuk TAS itu terdiri dari beberapa level jadi level pertama itu field instrument yang dia menghandle banyak produk transfer produk movement seperti itu kemudian level 2 itu lebih ke data akuisisi dari sisi site atau dari sisi lapangan termasuk control interface posisi di sini kemudian di level 3 ini ada task management system jadi kalau di level 2 ini adalah task control system untuk task level 3 ini lebih ke management system nanti akan saya jelaskan lebih detail juga terkait dengan MS task management system seperti apa seperti itu tapi yang jelas ini adalah proses-proses administrasi yang terjadi di terminal LPG yang kaitannya dengan transaksional prosesnya kemudian ada level 4 level 4 ini lebih ke order management system atau ERP yang biasanya di setiap perusahaan itu mengadop sistem ERP ini kalau di Pertamina kita menggunakan sistem SAP yang digunakan apabila kita terjemahkan dalam sebuah arsitektur secara general seperti ini kira-kira gambarannya level 1 field instrument atau field equipment seperti flowmeter MOV pompa valve seperti itu transmitter dan seterusnya untuk di level 2 level 2 itu biasanya lebih ke subsystemnya jadi kalau di ada tank gaging misalnya ada subsystem tank gaging khusus tank gaging safety system ada MOV system kemudian ada additive injector seperti yang tadi contohnya untuk mercaptan seperti itu di level 2 ini level 2 subsystemnya jadi level 2 itu adalah pengontrolnya yaitu kita ada DGS atau PLC yang biasa digunakan kemudian di sini ada HMI kemudian di sini juga ada task client untuk operator dan untuk engineering termasuk nanti di sini disediakan OPC server jadi yang mengkomunikasikan antara task di level 2 dengan task di level 3 biasanya kita menggunakan OPC server seperti itu kemudian di level 3 ini sifatnya lebih banyak di sisi sifatnya itu lebih ke software atau web service seperti itu ini task MS biasanya berjalan di menggunakan software tertentu atau berjalan pada platform web service seperti itu kemudian di level 4 itu ada host system atau ERP tadi contohnya kalau dari sisi Pertamina kita menggunakan SAP sebelum ke level 4 di sini ada firewall untuk lebih ke security network ini lebih ke perspektif jadi biasanya kita mengenal divisi atau fungsi IT biasanya untuk IT itu biasanya tanda kutip urusannya itu lebih ke task di level apa namanya hirarki di level 4 lebih ke aplikasi bisnis logistik kemudian ERP mereka bermainnya di sini sedangkan untuk OT operation technology itu ya task yang kita kenal sekarang jadi ada task CS dan ada task MS task control system dan ada task management system kurang lebih seperti itu gambarannya nah ini arsitektur plan terminal LPG pressurize kalau diterjemahkan dalam sebuah plan detail kira-kira seperti ini jadi di level 1 ini banyak instrument field instrument ada pompa ada macam-macam di sini ya ada MOV ada ATG posisinya di sini kemudian di level 2 tadi di level 2 ada panel DGS pengontrolnya kemudian termasuk HMI nya kemudian di level 3 itu task MS nya kemudian apabila akan connect ke order management system Pertamina ya harus melalui firewall seperti itu kemudian ini apabila I.O atau sensor atau aktuatornya itu terlalu jauh gitu ya dari sisi kontor room misalnya lebih dari 1 atau 2 kilometer misalnya biasanya kalau apabila ditarik dengan kabel hardwire gitu ya wire itu biasanya akan terjadi interferensi ya atau sinyalnya jadi lemah atau mungkin hampir gak gak dapet gitu ya sehingga biasanya kami menambahkan panel RTU remote terminal unit jadi ini pengontrol khusus di area remote area seperti itu biasanya basisnya menggunakan PLC kemudian untuk informasi dan lain-lainnya dan integrasinya dengan sistem task yang ada di terminal yang ada di kontor room kita tarik menggunakan FO atau fiber optic seperti itu nah untuk task CS control system itu biasanya kita mengenal ya terbagi di dua pertama proses control system jadi proses control system itu gambarannya lebih ke apa namanya task yang menghandle proses-proses utamanya jadi misalnya untuk mengontrol buka-tutup VALF atau MOV on-off pompa mati hidup pompa kemudian buka-tutup PCV misalnya intamanya jadi menggunakan task proses control system seperti itu termasuk di sini ada beberapa apa namanya instrumen lain seperti kompresor untuk menyuplai air udara ke SDV itu juga kita kontrol di sisi proses control system ini kemudian di sini juga ada odorant system atau pembau tadi kalau untuk di JT ini sama di sini kita bisa monitor kondisi MLA apakah dia connect atau standby apakah swing arm nya itu sesuai masih di envelop nya atau tidak itu bisa kita lihat di kontor room dengan cara mengontrol atau melihat statusnya kemudian di JT juga buka-tutup valve juga sudah menggunakan MOV kemudian di sana kita bisa menarik beberapa data terkait dengan kondisi operasi yaitu pressure dan temperatur dari produk seperti itu kita juga ada kontrol atau monitor untuk subsistem yang lain misalnya generator set kemudian ada jembatan timbang kemudian ada sistem-sistem lainnya mungkin seperti itu gambarnya seperti itu ini mungkin sampel apa yang dilakukan oleh proses kontrol sistem jadi di lapangan ini saya misalkan saya contohkan ada tanky spherical tanky yang untuk menyimpan LPG disini dilengkapi dengan ATG ATG ini untuk mengukur level cairan liquid di dalamnya kemudian juga dilengkapi dengan level switch level switch ATG ini dan level switch ini fungsinya sebagai feedback jadi feedback ke PLC atau ke DGS yang nanti akan memerintahkan MOV untuk action ini sebagai contoh apabila penerimaan dari tanker otomatis MOV ini akan terbuka di awal akan dibuka akan dibuka jalurnya kemudian secara interlock sisi penyalurannya atau sisi outletnya itu akan ditutup jadi ini terbuka ini ditutup kemudian produk mengalir ke sini apabila sudah mencapai level liquid high ini ATG akan mengirimkan alarm ke kontor room kemudian secara otomatis akan memerintahkan MOV untuk menutup saya kira seperti itu karena posisinya sudah di high apabila ATG ini fail kita masih punya satu backup yaitu level switch dimana level switch ini disetting di ketinggian tertentu disebut dengan level liquid high high ini akan membaipas seluruh proses yang ada di ATG dia langsung meminta MOV untuk menutup kira-kira seperti itu begitu juga apabila proses penyaluran jadi kalau penyaluran mengeluarkan produk dari ke mobil apabila posisi liquidnya sudah di posisi low level ini ATG sama akan menirimkan alarm untuk mematikan pompa disini saya tidak gambarkan pompa dan menutup MOV ini kenapa kita harus mengamankan pompanya karena kalau pressure suction pompanya tidak cukup otomatis pompanya akan kavitasi seperti itu apabila ini fail misalnya ATG ini sedang maintenance atau fail misalnya tidak bisa mengirimkan data kita juga sama masih ada level switch low low jadi ini batas bawah sampai dengan pompa itu akan kavitasi sehingga ini akan membaipas dan akan langsung menutup MOV dan langsung mematikan pompa juga kurang lebih seperti itu untuk salah satu sampel untuk proses kontrol sistem sedangkan untuk safety instrumented system atau kaitan dengan safety kurang lebih sebenarnya prinsipnya sama hanya barangnya yang sedikit yang mungkin lebih ke sisi safety sensornya apa atau feedbacknya kita punya flame detektor yang ditengah ini flame detektor untuk mendeteksi api kemudian ada gas detektor mendeteksi gas apabila ada kebocoran kemudian kita juga ada ISD button atau push button biasanya apabila personal atau orang itu melihat kejadian atau bahaya biasanya langsung bisa juga action dengan menekan tombol push button atau ISD aktuatornya atau kontrolernya biasanya menggunakan PLC basisnya karena jumlah I.O. tidak terlalu banyak jadi masih bisa di handle oleh PLC kemudian aktuatornya atau actionnya itu pertama ke sounder dan beacon jadi sirene dan lampu bahaya kemudian actionnya juga langsung biasanya menutup atau membuka tapi kalau di sisi kami yang di terminal LPG ini biasanya menutup SDV sadden valve yang tertutup atau membuka deluxe valve ini posisinya di area tanky jadi untuk menyemprot sistem water sprinkler-nya biar berjalan dan menghidupkan pompa-pompa PMK-nya atau pompa pemadam atau fire pump ini fire pump juga kita ada dua ada yang sea water kemudian ada juga yang fresh water atau yang horizontal pump kurang lebih seperti itu actionnya jadi ada sirene jika terdeteksi gas atau api atau personal itu melihat tanda bahaya maka yang action adalah equipment ini begitu ya begitu juga dengan di JT sama kita lengkapi juga di JT area dan kita juga menggunakan RTU untuk apa namanya safety instrumental systemnya karena memang jaraknya cukup jauh biasanya di hampir dua kilo JT-JT kami dengan control room prinsipnya juga sama persis kurang lebih jadi actionnya adalah menutup SDV kemudian di sana memang tidak ada sistem sprinkler jadi ya hanya sifatnya hanya menutup SDV ada gun monitor yang memang harus manual di action oleh orang ada juga sounder beacon di sisi JT ini untuk memberitahu bahwa posisi bahayanya ada di area JT kurang lebih seperti itu jadi secara prinsip kontrolnya sama hanya tujuannya sedikit berbeda seperti itu nah kemudian SIS ini apabila terjadi kondisi emergensi maka seluruh sistem PCS yang sebelumnya disini misalnya sedang ada penerimaan atau sedang MOV sedang buka atau segala macam semuanya akan di bypass jadi disini akan tanda kutip akan di idle atau di bypass jadi yang menjadi prioritas menjadi ini jadi apabila ada kejadian api atau gas bocor yang berlebihan jadi semua sistem di bypass jadi sistem inilah yang bekerja karena memang dianggap sudah darurat atau emergensi kira-kira seperti itu gambarannya selanjutkan kemudian sistem TAS di level 2 itu juga kita menerapkan human machine interface atau HMI yang dimonitor oleh operator disini kita menggunakan rujukan atau referensi itu ISA 101 biasanya ini disebut HMI high performance apabila kita bandingkan dengan HMI HMI tipe-tipe yang lama kira-kira kurang lebih seperti ini jadi perbandingannya secara warna sudah cukup kontras kemudian dari sisi substansial atau materi di dalamnya itu juga sedikit berbeda atau kontras juga kelebihannya apa HMI high performance ini pertama memang lebih fungsional jadi disini memang yang ditampilkan itu adalah parameter-parameter utamanya tidak semua ditampilkan itu yang pertama makanya lebih fungsional jadi operator bisa langsung tahu parameter operasi apa sekarang ini statusnya di posisi mana pressure di posisi mana temperature di posisi mana seperti itu kemudian biasanya ditambahkan grafik-grafik pertama kemudian lebih mudah dipahami disini kalau dilihat sudah dikelompok-kelompokkan kemudian lebih informatif jadi lebih informatif untuk operator kemudian sistem alarm ini juga sudah diatur jadi intinya sistem alarm ini terkait juga dengan simple color display atau penggunaan warna kalau disini agak terdistract jadi apabila ada alarm yang kondisi bahaya biasanya kan merah atau ungu kalau disini ini parameter prosesnya pun ada yang warnanya merah jadi bila ada alarm itu bisa dianggap oh mungkin prosesnya tidak ada masalah padahal sedang ada alarm karena terdistract dengan yang warna merah yang lain tapi kalau disini apabila kejadian sudah ada alarm yang warna merah atau ungu berarti memang itu kejadian bahaya yang sebenarnya jadi langsung terdeteksi seperti itu kemudian yang terakhir menggunakan hirarki untuk display saya jelaskan di belakang jadi display-nya itu bertingkat jadi apabila ingin tahu detail misalnya ingin tahu detail tanki-nya itu bisa kita klik lagi dia akan masuk ke halaman berikutnya menampilkan detail-detail tanki-nya seperti itu ini sebagai gambaran HMI yang ada di plan kami jadi disini menampilkan semua PFD yang ada disini ada proses utamanya tadi juga sudah saya jelaskan ada MLA sampai spherical tank ada pompa penyaluran kemudian ada truck loading arm seperti itu kemudian ini ada instrument air system disini ada diesel engine generator kemudian disini ada fire system itu terdiri dari sea water dan press water tadi yang menggunakan pompa horizontal disini sudah ditampilkan secara lebih general apabila kita ingin lebih detail melihat tanki misalnya kita tinggal klik icon tanki ini maka nanti akan masuk ke sub tanki jadi akan menampilkan lebih detail lagi tankinya parameter apa yang jalan di tanki kemudian ada trendnya flownya pada saat dan berapa kita bisa lihat seperti itu lebih seperti itu ini kalau kita klik contohnya untuk sea water system misalnya ini kita klik di area sini detailnya seperti ini ini bisa ada level berikutnya lagi apabila kita ingin detail terkait dengan pompanya pompanya ini statusnya running atau tidak dan seterusnya ini bisa bisa lebih detail lagi dan seterusnya seperti itu kompresor juga sama jadi di layering jadi kalau HMI yang sebelumnya itu biasanya semua ditampilkan sekaligus parameternya semua ditampilkan kalau disini di halaman awal atau tanda kutip di sampulnya itu memang yang kritikal-kritikal dan penting-penting saja apabila ingin kita bisa tahu lebih detail di halaman berikutnya kira-kira seperti itu kemudian dari sisi warna juga disini pemilihannya warna gray sehingga lebih kalau untuk di mata kita itu off kemudian ini juga kita juga ada layout kita membuat layout ini untuk fire and gas system jadi posisi-posisi gas detektor posisi flame detektor itu juga kita gambarkan dalam HMI kemudian apabila ada kejadian itu juga bisa terlihat atau terindikasi dalam HMI ada kejadian di gas detektor mana yang mendeteksi gas atau flame detektor mana yang mendeteksi api seperti itu kemudian sounder beacon mana yang menyala seperti itu ini bisa dideteksi dari sini di sisi kantor atau di building itu kita juga punya apa namanya sistem untuk fire and gas sorry fire safety-nya biasanya disini kita menggunakan smoke detektor yang cukup familiar kalau di kantor-kantor biasanya ada smoke detektor seperti itu lanjut kemudian untuk HMI task control system itu juga bisa menampilkan historical untuk event dan operator action jadi tanda kutip ini auditable jadi kapan kejadiannya bisa kita lihat di log-nya bisa ditampilkan di log-nya kira-kira seperti itu itu mungkin terkait dengan task control system kemudian kita mungkin tadi saya sudah sampaikan ya saya akan menjelaskan juga detail terkait dengan task management system mungkin task management system ini bagi sebagian orang yang apa namanya yang bergerak di bidang digas mungkin ya mungkin belum beberapa itu memang sudah menerapkan tapi beberapa juga belum masih rata-rata masih manual menggunakan control system nanti kita akan bandingkan perbedaannya kira-kira seperti itu nanti akan saya jelaskan lebih lanjut task management system atau task MS kita singkat task MS itu sistem administrasi dan manajemen semua kegiatan operasi baik sebelum sedang atau setelahnya operasi berlangsung data-data transaksi dari aplikasi bisnis atau ERP dari perusahaan untuk dieksekusi oleh task CS jadi ini tanda kutip seperti jembatan ada data transaksi di sisi ERP di sisi perusahaan diambil kemudian untuk merealisasikan data atau planning dari perusahaan ini itu dieksekusi oleh task CS task CS tadi yang sudah saya jelaskan di sebelumnya jadi dari mulai field instrument sampai HMI kira-kira seperti itu posisinya itu di level 3 disini balik lagi ke arsitektur itu posisi di level 3 apa yang ada di task MS pertama interface ke ERP jadi ada modul yang nanti tugasnya adalah untuk melakukan integrasi atau interface dengan ERP atau sistem ERP perusahaan biasanya disini kalau di terminal LPG kita tank deep tank deep ini untuk melaporkan stok di akhir-akhir hari misalnya di jam 11 malam seperti itu sistem akan otomatis mengenerate laporan stok kemudian dikirim ke SAP Pertamina seperti itu kemudian juga ini ada transaksi transaksi yang lain seperti good issue deliver order dan seterusnya nanti ini akan saya jelaskan lebih detail kemudian kalau di LPG ini kita juga mengenal truck loading management jadi truck pada saat mau ngangkut LPG itu diatur dia pesan berapa nanti diisi berapa kemudian dia keluar bawa berapa itu diatur ada pengaturannya kemudian ada ship unloading ini juga sama ini kaitannya dengan kapal kemudian ini master data intinya ini membangun database jadi truck-truck yang biasa ngambil produk ke kami ke terminal itu truck-truck yang mana driver yang mana itu kita semua masukkan di master data kemudian ada dokumen dokumen yang nanti akan dibawa oleh skit tank atau truck pada saat selesai melakukan pengisian seperti itu jadi ini bisa dimaintain juga untuk dokumen dan report-nya kemudian di sini juga ada inventory bisa dilihat real-time stock ini dapat datanya atau narik datanya dari ATG jadi ATG juga supply data ke tas MS kemudian dari tas MS itu dilakukan apa namanya semacam perhitungan sehingga bisa langsung tahu real-time karena di ATG itu yang dikirim itu data raw data atau data mentahnya jadi yang berapa masa totalnya yang kita simpan itu yang melakukan perhitungan adalah tas MS salah satunya tugasnya kemudian dari sisi security ini lebih ke apa namanya accessibility jadi pada saat melakukan perubahan atau mengeksekusi sesuatu jadi dilakukan otorisasi operator akan berbeda perannya dengan supervisor dan seterusnya itu ada ada rule-rule nya yang pertama yang kedua disini juga maintain terkait interface ini dengan enterprise biasanya diatur dalam security kemudian yang terakhir ini audit trail audit trail ini lebih ke seperti lock atau record jadi ada kejadian apa siapa yang melakukan itu semuanya akan kita bisa lihat saya lanjutkan Bapak Ibu nah ini contoh ya aplikasi yang jalan di tempat kami disini memang yang sekarang berjalan di sistem kami di LPG pressurize di terminal itu memang ada dua kita menggunakan apa namanya brand tertentu gitu ya ini ada dua brand yang saat ini sudah berjalan dan secara fitur juga kurang lebih hampir sama hampir standar gitu ya secara fitur jadi ada planning schedule ada inventory manajemen kurang lebih mengikuti fitur-fitur yang tadi saya sampaikan sistem ini berjalan menggunakan web service yang sekarang berjalan di sistem kami menggunakan sistem web service jadi bisa diakses menggunakan web service hanya memang ini menggunakan jaringan internal ini adalah contoh apa namanya salah satu contoh tampilan tas MS atau manajemen sistem nah apa yang dilakukan tas MS ini saya kasih gambaran Bapak-Ibu terkait dengan proses truckloading atau penyaluran gitu ya jadi tas MS ini dua tas ini bekerja bersamaan gitu ya jadi terintegrasi tas MS maupun tas CS ini bekerja bersamaan jadi pada awalnya tas MS akan melakukan scheduling dan planning gitu ya jadi awalnya SPBE atau SPBBE atau pengusaha SPBE pesanan jadi membuat pesanan namanya SPA kalau di tempat kami ada sistem web gitu ya mereka akan mengisi di web itu mereka akan minta ngangkut berapa untuk besok misalnya 15 meter ton dan seterusnya SPA ini surat perintah angkut namanya nanti ada dapat nomernya gitu ya kemudian tas MS di sisi planning ini akan mendownload SPA gitu ya semua list SPA ini SPBE-nya kan gak hanya satu ya ada banyak 10-an ada 10-an ada bahkan 20-an ada yang bahkan puluhan gitu ya dalam satu hari semua pesanan ini akan di download oleh tas MS kemudian tas MS akan melakukan delivery order jadi create delivery order nanti akan saya jelaskan detailnya apa yang dilakukan atau integrasi antara tas MS dengan enterprise itu seperti apa ini gambarnya seperti itu jadi disini lebih ke planning kemudian truck datang setelah truck datang dia akan tap tap bisa menggunakan kartu atau menggunakan e-button gitu ya verifikasi di sini pertama adalah HSE checking kalau HSE checking ini sekarang posisinya di kami masih manual jadi benar-benar memeriksa kondisi mobilnya apakah bannya gundul atau tidak gitu ya kemudian apakah drivernya menggunakan APD helm safety shoes dan seterusnya nah itu di cek kemudian disini akan verifikasi SPA jadi apakah benar truck ini itu kemarin yang dipesen sesuai dengan SPA yang kemarin dipesen jadi nomor SPA-nya di cek ini by system jadi otomatis kemudian apakah benar trucknya ini yang kemarin di assign untuk SPA itu jadi SPA atau pesanan itu akan dibawa oleh truck dengan plat nomor sekian-sekian nah itu di cek disini termasuk nanti mengecek validasi dari trucknya jadi apakah STNK-nya masih hidup atau enggak BPKB-nya masih belum enggak SIM drivernya masih berlaku atau enggak kalau semuanya pas baru dia bisa masuk jadi gate akan terbuka baru dia bisa masuk ke terminal kemudian dia akan menunggu untuk timbang nah disini mungkin saya jelaskan terkait dengan jembatan timbang jadi kalau di LPG yang sekarang berlaku untuk custody transfer itu menggunakan jembatan timbang jadi semua jadi semua yang diangkut ke SPBE itu nanti dihitung berdasarkan jumlah timbangannya makanya disini ada proses timbang kosong jadi mobil ini kosong ditimbang kosong berapa misalnya sekian ton misalnya 6 ton atau 7 ton sama disini akan verifikasi menggunakan typing menggunakan RFID setelah timbang kosong kemudian dia masuk ke B disini di pengisian sama dia akan connect track loading arm nya kemudian melakukan verifikasi sama dia akan typing berapa jumlah yang akan diisi sesuai dengan SP yang disini tadi yang dipesan kemudian baru dilakukan proses pengisian atau loading liquid LPG ke track pompa jalan nah ini disini yang melakukan eksekusi adalah tas CS nya jadi tas MS tadi sifatnya hanya lebih ke administratif oh dilakukan pengecekan tapi yang melakukan eksekusinya pompa jalan kemudian meter juga jalan nah itu semuanya tas CS termasuk untuk timbang kosong timbang isi ini juga tas CS kemudian setelah selesai pengisian akan kembali ke jembatan timbang yang tadi dia masuk jadi waktu dia timbang kosong dia harus di posisi itu jadi misalnya ada dua jembatan A dan B kalau dia tadi masuk di A dia harus di A juga harus di jembatan yang sama jembatan yang sama kalau di B ya di B lagi nah dia akan timbang isi namanya ditimbang isi kemudian nanti di sistem akan akan ter-record dia itu tanda kutip ngisi berapa kilo atau berapa ton kemudian dia akan melakukan verifikasi di get out dia akan tapping menggunakan RFID kemudian dia mendapatkan surat atau BPPK bukti pengiriman produk kemasan nanti di BPPK ini nanti disebutkan dia membawa berapa banyak produk LPG-nya kemudian dia baru keluar kemudian SPA yang tadi di-create ini oleh MS tas MS akan di-complete seperti itu baru seluruh rangkaian untuk pengisian mobil ini akan selesai seperti itu nah disini kita lihat perbandingan di level 3 dan level 2 apabila level 3 ini kita terapkan management system kita terapkan akan sedikit beda dengan level 2 apabila level 2 ini tidak ada MS jadi truk itu datang ke terminal dia verifikasinya manual jadi ditanya bahwa SPA nomor berapa manual ditanya oleh operator langsung nimbang juga dicatat manual ini manual semua terus pengisian juga dia mengisi manual berapa yang mau diisi dan seterusnya sampai dia nanti report pada saat semuanya di-create secara manual tapi dengan task management system mulai dari truk masuk dia sudah dilakukan verifikasi itu otomatis jadi dia sudah tapping RFID itu otomatis langsung di sistem dilakukan verifikasi kemudian menimbang dan seterusnya itu juga semuanya otomatis apa namanya secara otomatis menggunakan task MS jadi hampir tidak ada proses manual by operator lagi di sini seperti itu kemudian nah ini apa namanya detail detail yang dilakukan oleh task MS integrasi dengan enterprise-nya Pertamina seperti itu kira-kira jadi mungkin pertama yang saya berikan contoh ini sebenarnya hanya contoh saja jadi di sini Pertamina punya sistem OSDS namanya OSDS itu online sales web service menggunakan web aplikasi web jadi pengusaha tes PBI itu akan mesen liquid yang akan diangkut itu melalui web ini kemudian dilakukan oleh task MS itu mendownload list SPA SPA yang sudah di-create di sini di-download kemudian di-create DO atau delivery order gitu ya kemudian SAP itu tugasnya ini juga interkoneksi jadi SAP itu tugasnya memprovide list PO-nya jadi dalam satu bulan itu ada satu PO untuk pengusaha tertentu misalnya dia dalam satu bulan mau ngambil 100 metric ton misalnya itu namanya PO PO itu boleh diambil beberapa kali itulah SPA jadi dipecah-pecah PO-nya pengambilannya beberapa kali SAP itu menyediakan data PO-nya kemudian SAP ini nanti yang meng-create DO dari PO jadi task MS itu sorry tadi saya jadi yang melakukan create DO dari PO itu adalah SAP task MS ini tugasnya adalah meminta send request to SAP diminta untuk membuat jadi tetap eksekusinya di ERP hanya melalui perantara ini yang secara otomatis yang sebelumnya ini dilakukan oleh operator seperti itu kemudian apa namanya MS ini setelah selesai tadi ya sampai penimbangan keluar sampai selesai timbang isi tadi akan meminta untuk dilakukan plan GI saat saat terdatang itu dilakukan plan GI nanti di create plan GI kemudian setelah dia selesai timbang isi MS akan meminta SAP untuk membuat good isunya atau biasanya disebut dengan GI nah ini based on quantity dari hasil timbang seperti itu jadi timbang kosong berapa disi berapa selisihnya itulah yang dibuat bahwa itulah yang akan dikirim seperti itu kemudian pada saat keluar SMS melakukan print out bukti pengiriman produk tadi yang untuk laporan ke pengusahanya bahwa mobil A ini membawa sekian gitu ya kemudian melakukan komplit SPA kira-kira seperti itu kemudian yang terkait dengan stok itu tas MS melakukan create tank deep jadi mengkolek data dari seluruh data raw data dari ATG kemudian dikalkulasi kemudian pada malam harinya dia setelah otomatis akan beripot ke SAP jadi apa namanya dia akan mengirim data kalkulasinya ke SAP kemudian dari SAP inilah nanti yang dijadikan inventory stock resminya Pertamina seperti itu nah ini mungkin kalau ada apa namanya untuk proses penerimaan ship unloading tas MS menggunakan tas MS kalau tanpa tas MS ya kapal tinggal datang terus langsung bongkar langsung dihitung keluar selesai beberapa pencatatannya manual sedangkan kalau menggunakan tas MS ini untuk JT scheduling dan order management jadi kapan kapal itu akan datang itu sudah di planning di tas MS memang masih manual menggunakan operator jadi yang memplanning itu operator manual kemudian order management itu berapa banyak produk yang dibawa oleh kapal itu juga dimasukkan oleh operator secara manual kemudian saat tanker datang kapal datang dilakukan proses administrasi seperti biasa jadi izin sandar terus proses sandar kemudian setelah itu dilakukan verifikasi setelah selesai lakukan verifikasi administrasi ini lebih ke cek bill of ladingnya jadi berapa banyak produk yang dibawa kemudian cek kualiti produknya biasanya ada lab gitu ya di cek di lab kemudian dari sisi tas CS itu melakukan line up line up itu menyiapkan jalur jadi mau ke tanker yang mana yang menerima di jalur tanker itu semuanya harus terbuka kemudian melakukan voice connect atau MLA connect jadi di connect dengan MLA kemudian mulai loading proses jadi loading proses ini nanti bisa kita monitor flow-nya berapa itu semuanya dari tas CS kemudian setelah selesai itu proses administrasi ulang jadi berapa banyak yang sudah diterima kemudian ada time lock-nya dari kapan mulainya dipompa sampai terakhir kapan kemudian di create tank ticket tank ticket ini lebih ke melihat tank awal berapa setelah diisi isinya berapa kira-kira seperti itu gambarannya kemudian CKD ini certificate of quantity decide jadi ini kesepakatan antara pihak kapal dengan sisi terminal jadi kapal misalnya bawa seribu apakah yang diterima oleh terminal juga seribu nanti ada kesepakatan apabila ada selisih nanti ada ada apa namanya ada kesepakatannya ini dimasuk dimasukkan ke dalam CKD ini certificate of quantity discharge kemudian tas CS itu finalisasi jadi menutup semua jalur apabila memang sudah selesai kemudian tanker bisa keluar kira-kira seperti itu ini adalah proses tas MS apa namanya untuk ship unloading seperti itu Bapak Ibu nah tas MS sendiri untuk beroperasi untuk berjalan sebenarnya tidak murni tidak murni hanya web service atau software aplikasi jadi dia didukung oleh beberapa hardware salah satunya itu RDI remote driver interface contohnya seperti ini tampilannya biasanya ini lebih ke mewakili operator jadi misalnya operator sedang nimbang atau sedang ngisi itu dia bisa lihat statusnya sekarang saya apakah sudah ngisi berapa bisa dilihat di sini kurang lebih seperti itu jadi tanda kutip ini mengganti operator yang ada di lapangan kemudian RFID ini untuk verifikasi tadi ini sifatnya yang hardware kemudian ada gate barrier data client dan kita juga menggunakan server dan firewall dan seterusnya kemudian dari sisi software ini biasanya yang ada di beberapa vendor itu tas MS itu biasanya ini menggunakan contoh ini TLSPP Sensia Emerson TMS kemudian juga ada antivirusnya ada OPC server dan internet explorer yang diperlukan untuk sisi softwarenya dia memang harus ada instalasi dari sisi softwarenya baru tas MS bisa berjalan kemudian dari sisi level 4 nya atau order host nya dari enterprise mungkin kalau disini dari sisi kami ya Pertamina kita punya sistem SAP kemudian ada OSDS kemudian ini kaitannya lebih ke addressable untuk apa bahasa pemrogram atau apa namanya integrasi ya antara MS dengan CS biasanya perlu IP address dan seterusnya untuk tas MS dengan ERP itu biasanya perlu IP address ini seperti itu kemudian ini jenis-jenis integrasinya mungkin tadi saya sudah jelaskan jadi pertama ada auto-posting untuk produk stock di SAP itu dilakukan oleh MS kemudian mendownload SPA dari OSDS tadi kemudian melakukan create DO dan sampai GI itu juga sama itu ada integrasi antara MS dengan sistem ERP Pertamina dan khusus untuk industri tapi ini masih belum common di kami untuk industri itu sama membuat sales order ini hanya masalah istilah kalau industri istilahnya sales order kalau SPBE itu istilahnya deliver order kemudian di terminal IPG kita juga ada beberapa sarvas pendukung yang tanda kutip sebenarnya ini tidak terlalu mandatori tidak terlalu mandatori tapi biasanya kami provide atau ada pertama yang memang agak cukup esensial itu adalah CCTV jadi CCTV ini sifatnya CCTV yang operasional di area-area yang memang bisa memonitor operasional terminal LPG kemudian yang kedua ini ada PAGA atau Public Address and General Alarm ini biasanya sifatnya untuk pengumuman-pengumuman yang sifatnya general dari sisi depot atau dari sisi terminal misalnya ada pemberitahuan dan segala macam itu bisa kami provide kemudian ini PABX atau Private Automatic Branch Exchange ini lebih ke komunikasi antar divisi misalnya di terminal atau misalnya ke eksternal biasanya di apa namanya di handle oleh sistem PAB apa benefit dari penerapan task pada operasi terminal LPG yang pertama yang memang ini memang feedback dari user kami jadi yang pertama meminimalisasi human error karena yang awalnya itu banyak yang dilakukan manual buka tutup palp juga manual sekarang semua sudah dibuat secara interlock sehingga human error ini bisa diminimalkan yang pertama yang kedua menjamin kandalan service dan operasi karena semua sistem rata-rata untuk contohnya seperti DGS atau PLC yang sebagai pengontrol utama itu pertama punya sistem redundant system yang pertama yang kedua record untuk operasional peralatan itu bisa kita tarik datanya jadi pompa sudah running berapa jam itu bisa kita tarik datanya sehingga kita bisa tahu kapan pompa ini harus dimaintain sehingga bisa dihindari breakdown maintenance atau rusak baru kita perbaiki biasanya sebelum rusak kita sudah ada program maintenance-nya kemudian ada sistem safety terintegrasi jadi lebih ke tadi FNG kemudian kita punya sistem sistem SIS safety instrumented system itu yang sudah terintegrasi dengan sistem TAS sehingga sistem safety-nya pun sudah berjalan secara otomatis kemudian kita juga bisa melakukan real-time monitoring baik itu dari sisi stock kemudian proses-proses lain seperti flow rate berapa kondisi produk itu di temperatur atau di pressure berapa seperti itu kemudian accountable dan auditable karena semua ada lock-nya ada audit trail-nya jadi bisa dilihat terjadi event-eventnya terjadi kapan siapa yang melakukan atau terjadi apa di sistem itu bisa kita ambil datanya seluruhnya kemudian menghindari sistem override jadi ada otorisasi jadi operator itu perannya apa supervisor nanti perannya apa manager terminal perannya apa sehingga operator itu biasanya tidak punya akses untuk misalnya mengubah parameter operasi dan seterusnya jadi menghindari sistem override kemudian tentu saja security network dari cybercrime karena tadi kalau kita harus connect ke enterprise pertamina atau ke enterprise perusahaan harus ada protokol IT yang harus dipenuhi memasang firewall kemudian ada rules-rulesnya dari sisi firewall itu kira-kira seperti itu mungkin ada benefit yang lain tapi yang saya capture mungkin sementara ini hanya yang ini nah ini dokumentasi beberapa dokumentasi yang pernah kami bangun pertama ini dari sisi JT JT itu biasanya kita ada dua jenis ada island bird ini posisi di tengah laut kita membangun JT tidak ada threshold seperti ini jadi ini beda ini JT bentuknya tapi posisi di tengah laut ini ada di balongan terminal LPG balongan kemudian ke darat ini sekitar 7 kilo kita menggunakan submarine pipeline jadi posisi pipa LPG di invaporan itu ada di bawah di bawah laut kemudian kalau ini JT atau dermaga yang common ini contohnya di LPG belawan untuk LPG apa namanya dermaga kemudian untuk spherical tank ini contoh di LPG Dumai kita membangun 2 x 3.000 metric ton typicalnya biasanya kami bangun paling kecil itu 500 metric ton ada yang 1.000 ada yang 1.500 ada yang 2.500 ada yang 3.000 ini 2 x 3.000 atau total 6.000 metric ton apa namanya kapasitasnya tergantung dari kajian ke ekonomiannya jadi harus kita bisa menyimpan atau stok berapa untuk di area itu jadi tergantung juga demandnya berapa banyak di sana kemudian ini filling bay dengan metering system kemudian ini ada jembatan timbangnya ini contohnya di Dumai ada 2 jembatan timbang A dan B jadi kalau masuk di A nanti keluar di A juga kalau masuk di B keluar di B kemudian di sini ada filling bay untuk pengisian ini ada TLA track loading arm ada 2 untuk liquid dan vapor kemudian ini saat pengisian ini contohnya pada saat pengisian kemudian kita ada sistem pompa untuk penyaluran juga kita juga melakukan standarisasi untuk layout dan peralatan di kontor room ini sebagai contoh kontor room yang ada di Dumai kita ada big screen kemudian ada beberapa task client ini untuk operator untuk engineering untuk tas MS untuk PC ATG kemudian ada CCTV sisi sini kurang lebih seperti itu tampilannya di sini bisa dimonitor semua kondisi-kondisi di lapangan mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa saya sharing dan sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf saya kembalikan ke Pak Edi kepada Pak Edi kami terima kasih atas penyambikan paparannya kita lanjutkan ya ini diskusi tanya jawab ya Pak kita lihat apa yang ada di desktop yang pertama ini dari Pak Edi Saftari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Budi saya lihat saat ini ingin bertanya untuk standar compressor meletor keapi 617 dalam LPG plan ini Mas saya hanya melihat untuk Rotex hanya terdapat PAM API 610 dalam list yang Mas Budi paparkan barusan pada halaman 8 silahkan baik Pak mungkin terkait dengan list standar tadi tidak saya tampilkan semuanya jadi sebenarnya tadi yang saya tampilkan main-main equipmentnya yang tanda kutip proses utamanya karena kalau compressor sebenarnya itu bagian dari subsystem jadi tadi kebetulan tidak saya tampilkan tapi di proyek kami itu standar untuk compressor kita sudah terapkan juga ada dan apa namanya untuk pembangunan terminal LPG sebenarnya dari migas itu juga ada SK kalau saya lupa surat keputusan atau apa ya disana sudah menampilkan semua standar yang memang bisa diacu untuk industri oil and gas kita mengacu seluruhnya ke ketentuan yang diatur oleh migas salah satunya juga compressor jadi terima kasih untuk koreksinya mungkin tadi kurang saya tambahkan terkait dengan compressor terima kasih Pak Edy mungkin baik berikutnya dari Pak Gunawan Seregar izin bertanya sebagai berikut ini ada berapa pertanyaan yang yang pertama melihat porsi import LPG masih besar negara-negara mana yang jadi supplier kalau kalau untuk 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 ekseklinya atau pastinya ya Pak saya kebetulan bukan di bagian yang tanda kutip pembelian melakukan purchasing untuk produk LPG-nya tapi apabila melihat apa namanya kesamaan proses kemudian besar apa namanya pengekspor untuk LPG ini LPG ini kan kebanyakan propan dan butan sedangkan bahan baku yang ada di kita yang diolah oleh kilang-kilang pertamina itu kebanyakan menghasilkan C1 dan C2 jadi metan dan etan yang notabene-nya itu akan sangat sulit di handle dan akan sulit kita pasarkan di masyarakat untuk konsumsi sehari-hari yang produksi C3 dan C4 atau propan butan itu memang masih sangat sedikit di kilang kami khususnya merifer karena yang memproduksi ini adalah dari kilang kemungkinan ya sama mungkin eksportirnya itu juga dari negara-negara yang memiliki kilang-kilang minyak besar seperti mungkin di Arab Saudi kemudian ada beberapa plant yang di Shell atau di Exxon seperti itu untuk negara-negara yang dari mana mungkin saya tidak mengikuti tidak di bagian divisi itu mungkin nanti kalau memang perlu lebih detail bisa saya sampaikan di kemudian kemudian Pertanyaan nomor 2 apakah impor LPG juga mencakup pembelian dari spot market kembali lagi Pak kebetulan saya bukan di divisi untuk proses purchasing-nya untuk LPG ini kalau dari sisi kami itu lebih ke penyiapan surface LPG-nya yang ada di sisi internal Pertamina untuk pembelian dimana terus metodenya seperti apa menggunakan apakah stok dari market atau dari langsung dari kilang misalnya atau dari negara tertentu sebenarnya sudah ada fungsi tertentu integrated supply chain namanya di sisi kami mereka yang melakukan sourcing kemudian melakukan negosiasi dan memulakan purchasing jadi kalau metodenya apakah langsung dari stok market atau seperti apa dalam hal ini saya kurang mungkin saya kurang tahu berikutnya nomor tiga selain PNA tahu saya ada perusahaan swasta pangalan Belanda apa masih Heretan Subang Jabar apakah operasi risk terminal LPG ini berada di bawah koordinasi PNA terima kasih baik Pak jadi beberapa wilayah yang sebenarnya secara demand kami ada kami perlu memang untuk supply LPG ke area tertentu tapi kebetulan disana apa namanya secara karena ini kan investasi di sisi perusahaan itu biasanya kami kaji dulu apakah itu memungkinkan kita invest sehingga ada return benefitnya dari sisi keekonomian misalnya seperti itu apabila tidak biasanya kami kerjasama dengan pihak ketiga salah satunya yang yang sedang sekarang jalan itu di Semarang Pak kalau di cek nanti di Opsiko namanya perusahaannya itu perusahaan swasta yang kita tandakut kita sewa untuk mekanisme kerjasamanya itu mungkin ada beberapa saya juga bukan di bagian yang terkait dengan kerjasama tapi memang ada beberapa penerapan kerjasama jadi ada yang sewa sarvas jadi sarvas mereka bangun kita sewa ada juga yang modelnya throughput fee jadi sarvas mereka yang bangun mereka yang operate mereka kita kasih LPG nya produknya dari kita nanti seberapa banyak yang disalurkan oleh mereka nanti kita kasih fee misalnya dalam satu LPG misalnya ini berapa berapa rupiah ada juga yang skema seperti itu jadi pihak swasta itu sekarang ada jadi yang di luar Pertamina ada tapi tetap kerjasama dan under dari PPN dalam hal ini Pertamina Patarniaga atau Komersial and Trading seperti itu Pak kira-kira yang saya ketahui berikutnya pertanyaan dari Pak Yols mohon penjelasan lebih jauh apa saja bentuk peringatan dini pada tas ini kalau ini tergantung bentuk peringatan dini dari sisi proses atau dari sisi safety kalau dari sisi proses tadi mungkin saya sedikit kasih sampel jadi apabila terima produk ke tanky maka ATG itu apabila sudah disetting di hike alarm dia akan create alarm itu dia hanya sebatas alarm dia tidak action dia tidak nutup valve tidak apa-apa dia hanya ngasih tahu bahwa posisi saya sudah high sudah tinggi harus segera ditutup valve-nya itu peringatan awalnya kalau untuk sisi proses apabila itu fail sistem yang pertama ini fail kita masih ada level switch level switch ini yang level berikutnya jadi dia langsung action jadi tadi memang action juga tapi tidak seketika tidak mem-bypass sistem jadi dia akan action juga kalau untuk level switch ini dia secara koneksinya jadi langsung direct ke equipment di lapangannya kemudian kalau dari sisi security atau safety dari sisi safety yang untuk FNG fire and gas saya kasih contoh misalnya di area tanky itu kita punya dua gas detektor rata-rata kita buat dua gas detektor kenapa biasanya gas detektor ini sistemnya voting bahkan kadang-kadang kita bikin ada tiga yang dipasang dua minimal dua kadang-kadang tiga kenapa karena biasanya kalau hanya deteksi satu gas detektor saja kadang-kadang itu volt sinyal jadi kadang-kadang dia ngirim tadi sebenarnya tidak ada gas kadang-kadang seperti itu ada kondisi yang di mana instrumen itu mungkin ada kondisi abnormal jadi dia ngirim volt sinyal sehingga seolah-olah ada gas sehingga kita biasanya pasang dua atau tiga jadi sifatnya voting kalau dua atau tiga itu sudah ngirim sinyal bahwa di sana ada gas dengan kadar tertentu berarti memang itu kejadian sebenarnya karena memang secara prinsip tidak mungkin ada dua atau tiga alat semuanya ngelaporkan yang salah yang pertama tadi yang dilaporkan oleh gas detektor satu misalnya yang dua temannya atau satunya yang tidak melaporkan itu sebenarnya peringatan dini bahwa oh sebenarnya di lapangan mungkin ada sesuatu jadi peringatan dininya tapi kalau sudah dua atau tiga berarti sebenarnya itu tidak meminta operator untuk action lagi jadi sistem ini langsung melakukan actionnya sendiri jadi langsung lapor ke PLC PLC langsung minta SDV-nya nutup pompanya nyala sprinkernya jalan semuanya langsung seolah bukan seolah memang langsung ada opsi penanganan untuk kondisi darurat kira-kira seperti itu Pak jadi untuk yang terminal-terminal kami yang konvensional mungkin kalau nanti sempat kunjungan ke area-area yang agak remote misalnya kami juga banyak terminal BBM dan lain-lain itu biasanya peringatan-peringatan dini ini masih pakai lonceng jadi kalau ada sesuatu orang pas lewat dia bunyiin lonceng kalau di sini sudah ada sistemnya jadi sudah otomatis kira-kira seperti itu Pak baik berikutnya strategi pembiharaan paja-paja pembentik atau strategi atau gabungan keduanya boleh diulang Pak mungkin kurang jelas suaranya Pak strategi maintenance pada tas oh strategi prediktif atau gabungan jadi kalau untuk maintenance ini kita bisa pilih ya Pak jadi maintenance ini ada yang sifatnya untuk hardware dan ada sifatnya untuk yang lebih ke aplikasi atau software kalau dari sisi hardware itu banyak selain tas kita juga ada field instrument yang harus kita maintain biasanya kalau untuk sistem yang apa namanya hardware yang di field instrument itu biasanya kita ada sistem lebih ke preventif sebenarnya kalau prediktif kita belum sampai ke sana sebenarnya ke prediktif kami sampai dengan saat ini sistem kami malah beberapa itu masih sistem breakdown tapi kalau yang untuk terminal-terminal baru itu sudah bisa naik level preventif maintenance jadi kita ada standar atau ada misalnya manual book kita masukkan ke sistem sebagai database kemudian saat memang itu harus running hours sudah tercapai misalnya untuk pompa untuk rotating dan seterusnya itu dari sistem langsung memberikan warning atau alarm bahwa oh ini sudah melampaui running hours harus dilakukan pemeliharaan lebih ke preventif tapi kalau untuk prediktif ini belum sedangkan untuk tas sendiri sampai dengan sekarang kami sedang menjajaki dengan beberapa vendor memang karena memang tidak common kami di Pertamina sendiri terkait dengan maintain untuk terkait dengan hardware kemudian aplikasi itu memang belum terlalu common di kami jadi sudah mulai sudah mulai beberapa plan sudah dilakukan untuk maintenance contohnya updating antivirus kemudian ada assessment network misalnya kemudian ada assessment untuk dilakukan loop test mungkin per tahun dilup test ulang apakah sinyal semua sudah normal masuk ke kontor room misalnya dari field itu beberapa plan itu sudah kita lakukan ini memang kami bertahap tapi belum sampai ke prediktif memang masih sampai ke tahap preventif demikian Pak berikutnya dari PT dari Pak Bakti PT Serena Tekno bagaimana kalau terjadi malfunction dari salah satu komponennya komponen apa ini Pak mungkin komponen di sana itu ada yang tidak berfungsi barangkali begitu baik mungkin saya beri contoh salah satu misalnya yang tidak berfungsi misalnya MOV itu motor operatif valve yang diputar otomatis menggunakan motor ini kontrolnya itu bertingkat jadi pertama bisa otomatis jadi otomatis itu sesuai dengan logiknya sesuai dengan programnya kalau dia memang harus menutup dia menutup kalau memang dia membuka dia membuka kemudian ada yang manual remote manual remote itu ada tombolnya ada menunya di HMI di kontor room itu bisa di klik oleh operator jadi operator itu bisa membuka MOV di lapangan di field itu manual dari kontor room jadi bisa buka atau tutup level ketiga kalau misalnya dari sistem misalnya tadi terjadi gangguan sinyal dan segala macam masih ada satu lagi yaitu manual operate di lapangan dilangsung dioperate di lapangan nanti di lapangan ada selektor switch bahwa itu dilakukan on manual kemudian di sana ada gearbox dan ada hand wheel langsung dilakukan di lapangan begitu juga dengan peralatan yang lain contohnya seperti pompa itu juga sama kurang lebih level untuk operasinya itu sama leveling operasinya jadi kalau misalnya satu level operasi itu nggak apa namanya nggak bekerja masih ada yang kedua masih ada yang tadi sampai manual operator harus ke lapangan harus menghidupkan manual bagaimana apabila itu rusak tanda kutip memang itu terjadi kerusakan tadi sebenarnya kita cara mencegahnya dari sisi kami kita sudah ada program preventive maintenance-nya jadi kalau misalnya pompa itu kita sudah prediksi kapan berapa banyak running hours-nya sehingga harus di maintain jadi pada harus di maintain dia akan idle konsisinya maintenance jadi memang tidak bisa dioperasikan dan biasanya kita nggak cuma satu kalau untuk pompa pasti ada backup-nya kalau MOV kemungkinan biasanya yang sering masalah atau problem itu di sisi motornya biasanya motornya dilepas valve manualnya masih tetap dioperasikan biasanya kalau MOV dan peralatan yang lain juga kurang lebih sama seperti itu kira-kira Pak berikutnya dari Pak AJN 30% LPG yang diproduksi dalam negeri itu refrigerated atau pressurized kalau yang dari kilang Pak yang dari kilang kami itu semuanya pressurized Pak yang dari kilang Pertamina jadi hampir semua yang 30% itu diperoleh dari kilang Pertamina dan hampir semuanya itu apa namanya pressurized yang refrigerated kami punya terminal refrigerated itu kita ada di Sekong di Merak ada di Tanjung Uban di Batam kemudian yang sedang kami bangun itu di Tanjung di Tuban ini lagi proses pembangunan itu dapat raw bahan untuk propan dan butan itu refrigerated dari impor biasanya nah biasanya diolah di sana di terminal refrigerated ini jadi diterima secara kriogenik kemudian di terminal ini itu ada tadi Pak ada heat exchanger ada kompresor yang nanti akan disalurkan ke pressurized seperti yang saya jelaskan ini di yang sekarang topik kita sekarang jadi kami juga dapat dari pressurized itu juga sebagian hasil dari impor juga jadi makanya tadi pressurized itu kalau yang dapat dari kilang itu semuanya itu pressurized tapi kalau yang apa namanya dapatnya dari terminal LPG refrigerated itu awalnya itu memang refrigerated kemudian dikonversi jadi pressurized seperti itu ada juga kita yang supply bukan supply kita stok itu di floating storage kita punya di Teluk Aru kemudian ada beberapa di kami itu floating storage ini sama dia dapat produk dari impor refrigerated kemudian nanti transfer ship to ship jadi kapal-kapal yang pressurized biasanya atau mid-size atau kapal semi-ref dia bisa ngambil produknya dari sana jadi dia bisa supply semi-ref dia bisa bawa yang cair didinginkan atau bisa yang pressurized juga tergantung kapal yang mau ngambil yang mana kapal-kapal yang tadi yang untuk storage floating storage itu dia punya fasilitas lengkap bisa nyalur cryogenik maupun bisa nyalur yang pressurized seperti itu Pak kira-kira Pak berikutnya dari Pak Arsad gangguan apa mungkin terjadi pada tas sistem adakah kemungkinan error error banyak Pak terjadi Pak kita sudah eksekusi di hampir semua jadi error cukup banyak error ini case-nya banyak jadi setiap error itu kita apa namanya kita tanda kutip kita audit kita assessment sebenarnya yang terjadi error ini apa kenapa sampai terjadi error jadi terkadang apa namanya pembacaan antara di kontor room dengan di lokasi di fill instrument itu tidak sama terkadang sehingga jadi mis mispersepsi di lapangan seharusnya 7 bar misalnya di kontor room misalnya kok jadi 9 bar itu kita trace kadang-kadang memang dari sisi wiringnya biasanya kadang-kadang seperti itu itu errornya kemudian ada juga yang berapa kali kita kejadian juga pada saat ada blackout atau kondisi mati listrik kemudian sampai gensetnya juga ada beberapa di plan kami sempat ada yang fail juga tidak langsung nge-backup powernya itu kadang-kadang juga kita terjadi error karena banyak sinyal-sinyal safety ini kan sinyal-sinyal utama tanda kutip kalau di sistem tas jadi dia akan membaipas semua sinyal jadi kalau sinyal safety sudah terjadi lebih dulu sinyal safety ini harus direset dulu baru sinyal-sinyal yang lain yang normal proses itu baru bisa diaktifkan ulang itu banyak kejadian kita error seperti itu jadi harus ditulis satu-satu instrumen apa yang terkena tanda kutip terkena sinyal safety contohnya biasanya MOV pompa itu terkena sinyal trip trip dengan off itu beda kalau trip itu biasanya ada kejadian dia akan nge-trip sinyal safety-nya dari SS semuanya akalkan dulu semua dari sisi cost-effect matrix-nya harus dinormalkan baru nanti dia akan bisa dihidupkan normal lagi kira-kira seperti itu Pak berikutnya dari Pak Nobrian Nobrian Biliang ingin bertanya mengapa tugas story yang wujudnya spherical tadi sudah dijelaskan di awal oleh Pak Muhammad terkait dengan kejadian-kejadian gas ini kan sifatnya expand jadi namanya expand jadi kalau di kondisi ambien temperatur ambien temperatur itu temperatur yang sekarang kita posisi kita sekarang misalnya di 30-35 derajat gas ini akan jadi gas dan dia akan terexpan kemanapun ke segala arah begitu juga apabila ditempatkan di ruangan yang satu bar atau yang atmosferik dia sama akan menjadi gas dan dia akan menguap ke segala arah dan cegah ekspansi yang ke segala arah ini salah satu upayanya itu biasanya untuk vessel itu rata-rata dibuat silinder atau bulat atau sperikal jadi konsepnya tadi karena dia ke segala arah kalau misalnya BBM misalnya Pertamak atau Pertalite misalnya itu misalnya kita taruh di gelas itu biasanya ngopnya ke sisi atas saja tapi kalau gas di gelas dia tidak hanya ke atas dia ke kanan ke kiri ke manapun mungkin prinsipnya seperti itu kenapa harus disperikal berikutnya dari pamur bantan apa saja yang perlu diperhatikan terutama pada pengisian truk untuk pengisian truk pertama yang perlu kita maintain pertama itu adalah suction pressure dari pompa jadi pompa harus kita lindungi adalah karena pompa ini sifatnya rotary mechanical rotary jadi dia punya komponen-komponen yang tanda kutip berputar itu yang harus pertama kita jaga di pompa ini biasanya kita pasang pressure switch low kenapa low karena dia untuk running dia punya kondisi tertentu jadi pompa ini rata-rata pompa kita pompa centrifugal dan positive suction jadi tanda kutip bukan tipe yang nyedot tapi tipe yang dikasih baru dia jalan kira-kira gitu lah gampangnya karena dia harus dikasih dulu liquidnya dengan tekanan tertentu makanya harus kita batasi dengan pressure switch apabila pressure switch ini nanti disetting misalnya di 4 bar atau di 5 bar apabila dari tanky itu liquidnya sudah hampir kosong dan dari sisi nekan ke arah pompanya itu tidak sampai dengan itu pressure switch ini akan nanti di cost and effect diagramnya nanti tidak tanda-tanda menghidupkan pompa jadi pompa ini tidak akan bisa hidup dia akan interlock karena pressure switch nya kena kalau nanti pressernya itu nanti tercapai dia akan bisa running pompa begitu juga dengan di outlet pompa untuk pompa kita pasang pressure high pressure switch yang high kenapa? karena pompa itu bisa mendorong tapi dengan kondisi tertentu dia bisa mendorong dengan head tertentu sudah didesain misalnya bisa sampai 14 bar apabila ada kejadian block di chat misalnya disana ke block di depan misalnya tiba-tiba SDV nya nutup atau MOV nya nutup sendiri misalnya malfunction atau apapun misalnya ya otomatis pressure switch yang high ini akan nanti disetting misalnya di 14 bar atau berapa apabila sudah tercapai ya sama otomatis akan mematikan pompa sehingga pompa tidak akan dorong terus karena pressure di sisi downstream nya itu sudah tinggi mungkin itu Pak salah satu contoh ya masih banyak sebenarnya contoh yang lain berikutnya dari Pak AJN lagi nih mengapa ada loading arm untuk truk TLA yang untuk favor yang dikonsumsikan LPG jadi pada saat mobil skit itu skit tank itu datang truk datang itu kan posisinya kosong Pak tapi kosongnya ini bukan kosong yang 0 tekanannya 0 atau tekanannya 1 ATM kita tidak tahu tekanannya itu berapa tekanannya bisa saja 10 bisa saja 5 bisa saja 7 dan seterusnya sedangkan pada saat kita mau ngisi liquid liquid LPG nya ke truk pakai pompa tadi barusan saya jelaskan pompa ini kan punya kapasitas untuk dorongnya headnya misalnya kapasitas pompa untuk dorongnya headnya misalnya 12 atau 10 misalnya misalnya 10 dia akan bisa masuk sampai ke skit tank atau ke truk itu kalau di truknya itu kurang dari 10 gimana kalau nanti lebih dari 10 otomatis vapor atau udara yang ada di truk vapor yang ada di truk itu kan harus tanda kutip dibuang dikeluarkan agar tekanannya bisa turun kan dirilis ngerilisnya kemana pakai return vapor tadi dirilisnya kemana dirilisnya ke tank karena di tank itu jadi dia kayak setimbangan jadi di tank itu rata-rata pressernya itu dijaga di 7 sampai 8 bar jarang sampai 9 atau 10 seperti itu pak jadi otomatis kalau tadi lebih dari 10 bar ya pasti akan akan ngalir ke arah tank sehingga pressernya yang di skit tank akan turun sehingga tadi liquid yang akan masuk itu akan lebih cepat dan lebih mudah masuk tapi kalau ini gak dibuang pressernya akan naik terus sehingga pompa udah gak kuat lagi masukin liquidnya sampai di kondisi tertentu ya pompanya akan nge-trip sendiri sedangkan liquid gak semuanya masuk karena posisi di skit tank masih tinggi pressernya demikian pak baik terima kasih itu tadi pertanyaan terakhir yang ada di chat dan waktunya juga udah 17.22 kita akhiri antara hari ini sekali lagi kami atas nama BKTNXKB mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada BKTNXKB yang sudah memberikan paparan dan menjawab beberapa pertanyaan dari para peserta terima kasih Pak Riyandi yang juga udah menyampaikan setemun sore hari ini terima kasih pada Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian yang sudah bergabung di acara sore hari ini kita ketemu lagi minggu depan Selasa Rabu tetap konsisten dengan protokol kesehatan masih perlu hati-hati selamat berbuka puasa bagi yang mendalankan dan sudah masuk waktunya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam terima kasih Pak Riyandi terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih terima kasih Pak Budi terima kasih Pak Sama-sama Pak